Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung Rafa Tower Kampus A Winraden Fatah, Palembang Tepatnya pada tanggal 13 Juni 2024 Hari ini telah terlaksananya kegiatan Festival Panti Asuhan dengan tema Tebar Kepedulian Ciptakan Kebersamaan Anak Panti Asuhan Berikut liputannya Festival Panti Asuhan dengan tema Tebar Kepedulian Ciptakan Kebersamaan Anak Panti Asuhan Yang diselenggarakan di ruang auditorium Gedung Rafa Tower Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Winraden Fatah, Palembang Pada Kamis 13 Juni 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Dosen Mata Kuliah Event Management Motivator Nasional Daimuda Palembang Penulis Buku Kuliah Pasti Sukses Acara ini diawali dengan penampilan peta seni dari masing-masing Panti Asuhan Dilanjutkan dengan tausia Sembutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Dan diakhiri dengan pemberian santunan kepada seluruh Panti Asuhan Ustadz Haji Reno Andugrah Pratama Esos MPD selaku narasumber mengatakan Jarang sekali ada event yang mengangkat tema ini tetapi disini membuktikan bahwa semua bisa peduli Dimana mahasiswa sebagai ikon anak muda yang bukan hanya sekedar ucapan namun mengawali membuat event berbagi kepada anak yatim Jarang sekali ada event yang mengadakannya itu mahasiswa seperti ini kenapa karena memang kita mengenal di zaman sekarang kalau untuk berbagi itu mungkin harus kaya gitu ya Tetapi disini saya melihat acara ini membuktikan bahwa semua bisa peduli Dan peduli ini adalah salah satu mental ataupun kebiasaan yang sangat luar biasa Apalagi mahasiswa UIN ya kita sebagai ikonnya anak muda ikonnya pemuda muslim Bukan hanya sekedar ucapan ya tapi membuktikan hari ini Masya Allah dengan kantong-kantong kita sendiri mengawali kita membuat event berbagi kepada anak yatim Menyantuni mereka memberikan sebagian rezeki Bukan hanya membagi rezeki dalam bentuk uang tapi juga kita memberikan bekal ilmu Bukti ahli MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah event manajemen mengatakan Kegiatan hari ini ialah bentuk output dari mata kuliah event manajemen Pada kegiatan ini disamping teori juga mereka bisa mengaplikasikannya dalam sebuah event baik internal maupun masyarakat Di kegiatan mata kuliah ini rangkaian kegiatannya disamping dia teori Juga mereka bisa mengaplikasikan dari teori itu dalam bentuk sebuah event Alhamdulillah ini adalah kegiatan event yang ketiga dari satu semester ini Dari pertemuan akhir dari satu semester ini mata kuliah event manajemen Kita akan memfasilitasi kepada arah pantai asuman yang diaturkan Mereka kita fasilitasi mempunyai potensi-potensi yang besar Kemudian di potensi yang kita wadai, kemudian mereka juga akan melihatkan kreatifitasnya Kebersamaan antar kita, ini kita tunjukkan alhamdulillah dari beberapa mahasiswa kita Kita telah menunjukkan kegiatan-kegiatan ini Dan pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan Saya Fabrika Rosalina, reporter Rafa Televisi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!